Baik, selamat datang kembali di video yang ketiga tentang pick ke-7 penggunaan plug-in di Cordova. Sebelumnya Anda sudah belajar menggunakan plug-in kamera, berikutnya kita akan mencoba plug-in lain yakni file transfer. File transfer plug-in ini digunakan untuk mengirimkan file dari aplikasi menuju server. Artinya mengupload suatu file dari aplikasi Anda menuju server. Di sini Anda perlu Cordova plug-in file transfer, jadi kita jalankan perintah untuk instalasinya dulu. Cordova, pastikan Anda berada di movie project ya, di dalam folder project Anda. Cordova plug-in at Cordova main plug-in file transfer slash main-main force. Main-main force itu dipakai untuk memaksa agar NPM, Node.js menginstall dependensi plug-in ini secara otomatis. Karena kadang-kadang ada beberapa plug-in yang tergantung, dia bisa jalan apabila ada plug-in lain gitu ya, yang depend terhadap plug-in lain. Jadi plug-in-plugin dependensi ini akan ikut otomatis diinstal daripada kita install dan cari satu persatu. Oke, nah sudah selesai. Nah kemudian pada tutorial ini kita akan mencoba mengupload gambar selfie atau gambar foto. Kemudian kita upload ke server, dan di server akan disimpan ke folder image. Jadi kita buat dulu foldernya, buatlah folder image di dalam folder web service Anda. Jadi paling gampang di, oh sorry, di sini ya, di Windows Explorer Anda. Di sini Anda masuk ke XAMPP Anda, entah di mana lokasinya, ya Anda akses, htdocs, dan server yang saya pakai HMP ini ya, HMP. Nah di dalam sini, ya di dalam sini kita akan create new folder, beri nama image. Oke, jadi nanti semua file-file akan dikirimkan dan dipasang, diletakkan di dalam image tersebut. Kemudian buatlah halaman uploadposter.php, oke kita create new file di subline, simpan langsung, lalu kita akan masuk ke C, XAMPP, khtdocs, apa itu, HMP, HMP. Nah ini, di sini kita beri nama uploadposter.php, ini another web service yang kita buat. Oke, kemudian isinya apa? Uploadposter.php, isinya adalah, simpel saja, ya, program untuk memindahkan gambar yang diterima melalui post, ya hati-hati ini, potenya ini bermasalah karena kopas dari PowerPoint-nya, jadi Anda hati-hati dengan ini. Jadi, yang dilakukan programnya adalah memindahkan hasil gambar yang diterima lewat dollar files photo, gitu ya, kemudian kita pindahkan ke folder image, ya, kita pindahkan folder image. Oke, nama gambarnya menggunakan post ID, jadi yang kita kirimkan ke web service ini ada dua, yakni file gambar, serta ada variable ID yang kita kirimkan juga, dan kita gunakan sebagai nama gambar. Oke, nah selanjutnya, di dalam app.js, kita akan otak-atik sedikit button submit, app.js yang ini ya, tentunya, yang ada di edit movie, Anda cari button submit, maksud saya button submit yang ada di edit movie ya, Anda cari button submit-nya, oh ya, maaf, button submit-nya, tunggu-tunggu, ya, sepertinya saya belum buat ya, teman-teman, jadi kita buat juga aja, ya, di atas aja nggak apa-apa, oke, jadi kita akan buat button submit di sini, oke, dollar, maksud saya membuat event listener untuk button submit, submit, nah, on-click btn-submit ini adalah ID dari edit movie button submit, yang Anda bisa lihat ya, button submit, oke, jadi akan ter-trigger di sini nantinya, ketika ada, penekanan tombol submit. Oke, berikutnya adalah program untuk mengirimkan file gambar menggunakan plugin ini adalah, create object-nya dulu, new file transfer, kemudian ada upload, dan ada macam-macam parameter, image URI, alamat server, callback sukses, callback gagal, dan opsi, ya, image URI atau file URL adalah URL yang merujuk ke data gambar Anda, server itu adalah alamat, ya, alamat yang tujuh-tujuh, sukses callback kayak rati ya, fungsi yang dipanggil kalau sukses, error callback adalah fungsi yang dipanggil kalau terjadi kesalahan, dan berbagai macam opsi di sana, termasuk pemberian nama file, menggunakan metode http-nya seperti apa, mime type-nya, jenis, maksud saya jenis file yang dikirimkan itu, tipe mime-nya apa, apakah image z-pack, atau docx, atau zip, atau sebagainya, dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam opsi yang bisa kita inject ke sini, oke, nah, di sini kita ambil dulu gambar yang kita tangkap melalui kamera yang sebelumnya, ya, jadi untuk mengambil gambar yang ditangkap, kita bisa akses poster pic, ya, poster pic yang tadi image source-nya kita ambil, dan apabila image uri-nya masih nul, ya, atau tidak ada data, artinya kita tampilkan dialog alert dan kita return, return ini tujuannya agar fungsinya ini, agar programnya keluar dari fungsi ini dan tidak perlu menjalankan sisanya. Oke, jadi kita ambil gambar base64 string tadi, dari img source, dari poster pic source, lalu diapain, ya, kemudian kita akan kirimkan, oke, kirimkan menggunakan file transfer, oke, sebelum saya buat file transfer, Anda buat dulu option-nya, jadi ini berbagai macam options, var options, new file upload options, jangan khawatir ini tidak error kalau Anda sudah sukses menambahkan plug-in, apa namanya, file transfer tadi, ke dalam project Anda, nah, file key-nya, bentar, file key tadi adalah the name of the form element, ya, form element-nya, foto, apa namanya, ini merujuk ke ini, ya, merujuk ke nama file foto yang ada di sini, oke, ya, jadi ini harus sama, kalau ada nama array-nya foto di sini, maka foto file key-nya juga harus foto, kemudian file name-nya, image uri sub-substring, image uri last index of plus 1, ini untuk mendapatkan nama file-nya, nama file-nya di belakang, kemudian mem-tab-nya adalah image jpeg, parameter, ya, ini parameternya, bentar, ya, ini ya, jadi param 1, param 2, ini adalah parameter yang digirimkan dalam bentuk dollar post, ya, di PHP, dan Anda bisa baca dollar post, petik param 1, atau dollar post petik param 2, untuk membaca ini, kemudian, ya, tentunya bukan ini yang kita kirimkan, tetapi kita mau kirimkan ID, ya, ID dari, tentunya ID dari, page params ID, ya, page router current route params ID, masih ingat yang ini, ya, ID dari movie-nya, jadi kita kirimkan, lewat options param ini, ID, titik 2 ID, oke, jadi artinya, di upload poster PHP, kita bisa baca dollar post ID, ID ini harus sama dengan ID yang kita siapkan di sini, oke, sedangkan ID ini adalah ID yang di atas, oke, jadi jangan bingung dengan kenapa kok ID, titik 2 ID, kalau Anda bingung, ini bisa Anda ganti IDX, ini berarti harus Anda ganti jadi IDX juga, ya, tapi nggak diganti juga, nggak masalah, oke, selanjutnya, nah, setelah Anda siapkan options-nya, sekarang kita, apa namanya, upload, ya, kita bikin new file transfer-nya, ini kita copy dulu, di sini, ctrl-v, oke, var ft new file transfer, kemudian ft upload, encode URI, dan alamat yang dituju, nah, sekali lagi ini kita replace dengan lokalus kita, apa tadi, upload poster, ya, upload poster.php, kemudian diikuti dengan function sukses, ya, kalau sukses, dan function gagal, kalau error, serta parameter terakhir adalah options, options-nya adalah ini, objek options yang kita sudah ciptakan, kita masukkan ke sini, oke, teman-teman, selanjutnya kita akan tes, cara tes-nya adalah Anda jalankan, Anda build Android-nya, kemudian ambil gambar, setelah ambil gambar, Anda tekan submit, ya, tombol submit, ya, mari kita coba, oke, saya akan run kode varan Android, tunggu sebentar, oke, build sukses, tunggu beberapa saat hingga, ini, ya, tampil di laborator, dan Anda bisa lihat, ya, folder image-nya, posisinya masih kosong, ya, jadi jika berhasil, maka folder ini akan berisi gambar, oke, jadi kita lihat, ini, ya, install sukses, launch sukses, oke, tunggu beberapa saat, nah, oke, nah, di sini kita akan create new movie, new movie, ya, Anda kasih judul, kemudian sembarang dulu, sembarang lagi, release date-nya, bebas, submit, nah, sebelumnya kita harus take gambar dulu, ya, ambil foto, kemudian jepret, kemudian centang, nah, masuk ke dalam image source poster yang siap kita ambil, please nambah URL-nya, lalu kita kirimkan lewat tombol submit, ya, jadi tombol submit-nya ditekan, maka program file transfer-nya dijalankan, dan file yang ada di image source base URL profile poster picture ini akan dikirimkan, ditransmisikan, dan ditangkap oleh web service, yang tentunya lewat web service upload poster dipindahkan ke folder image. terus, tekan submit, kalau Anda tahu, sebelumnya Anda lihat, ini ya, app-dialog json stringify result, ini tujuannya untuk menampilkan hasil output json-nya dengan lebih ringkas, begitu ya, dan Anda bisa lihat respon code-nya 200, 200 itu tanda bagus, ya, artinya server-nya nggak error, ya, oke, saya klik oke. nah, mari kita lihat di folder image, Anda akan lihat ada satu gambar foto yang tadi kita tangkap dan tersimpan di server Anda, oke. baik, teman-teman, demikianlah materi yang bisa kita bawakan, ya, tentang plug-in, ini baru contoh dua plug-in, kamera dan file transfer, di luar sana, di NPMJS, ada banyak ratusan, bahkan ribuan plug-in yang keren-keren dan bermanfaat, silakan di-explore sendiri, dan semoga menunjang pembuatan aplikasi hybrid Anda, oke. sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba. Terima kasih.